Intro Bank Dunia merekomendasikan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meninjau dua kebijakan utama untuk menekan laju kemiskinan. Dalam laporan Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2022, Bank Dunia atau World Bank mengingatkan pemerintah untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Sebagai gambaran, dalam catatan bisnis, APBN mulanya dirancang dengan asumsi ICP 63 USD per barrel untuk kemudian disepakati disesuaikan menjadi 100 USD per barrel pada Mei 2022 lalu. Harga minyak dunia sempat berada di level tertinggi, yakni 128 USD per barrel. Sementara pada perdagangan Senin 27 Juni dilansir dari Bloomberg, minyak WTI bertengger di level 107,93 USD per barrel dan Brent di level 113,68 USD per barrel. Bank Dunia dalam laporannya menyebut Indonesia perlu menyesuaikan harga BBM karena subsidi energi dalam APBNP sebagian besar menguntungkan rumah tangga menengah dan atas. Kedua kelompok ini menyerap konsumsi 42% hingga 73% solar dan 29% LPG bersubsidi. Bank Dunia menyarankan untuk menghilangkan subsidi ini sehingga akan menghemat 1% dari PDB. Ada pun, untuk melindungi rumah tangga bawah, penghematan subsidi dialihkan ke penambahan bantuan sosial atau bansos dengan biaya 0,5% dari PDB. Dengan demikian, penghematan fiskal bersih bertambah 0,6% dari PDB. World Bank juga menyoroti kenaikan tarif PPN yang akan berdampak pada masyarakat miskin secara tidak proporsional. Atas dasar itu, pemerintah perlu memberikan bantuan tunai langsung ke 23 juta rumah tangga miskin dan penjual makanan untuk mengatasi peningkatan biaya hidup akibat kenaikan PPN. Kata World Bank dalam risetnya dikutip Senin 27 Juni. Selain itu, World Bank juga menyarankan upaya lanjutan lainnya untuk mendukung penyusunan dan pemantauan peraturan pelaksanaan. Jokowi juga disarankan untuk membatasi volume solar bersubsidi. Itu guna mendukung pelayanan angkutan umum, nelayan kecil, dan petani. Pembatasan juga terkait LPG 3 kg untuk rumah tangga. LPG 3 kg bersubsidi saat ini tersedia untuk semua warga negara dengan biaya fiskal naik dari 0,2% dari PDB menjadi 0,4% selama 2020 hingga 2022. Selain itu, penyesuaian tarif bertahap untuk mencerminkan biaya input aktual akan mendorong konsumsi energi yang lebih efisien, investasi peralatan yang efisien, dan memungkinkan pajak karbon berfungsi. Terima kasih telah menonton!